Selamat siang menjelang sore Jadi kita dari daerah yang panas banget Istirahat sebentar di rumah Empat hari Kita lanjutkan perjalanan kita Tapi kali ini tanpa adik cahaya dan tanpa abang damai Ini jembatan ikonik Sydney, Australia, Hubbard Bridge Luar biasa bos Nah di sebelah kanan disana itu ada jalur kereta api Nah di bawah jalan ini Di bawah airnya itu ada tol Jadi ada terowongan ya mak ya Dan kita mau izin lewat Tema suhu-suhu Sydney Lurahnya ada Pak Sudarmanto Numpang lewat mas karena kita masih ada sekitar 10 jam lagi perjalanan menuju Melbourne Tapi kita berencana mau singgah untuk istirahat malam ini di rumah ponakan Alfira di Kambera Ikutin terus lah perjalanan Pak Murni Di pulang dari, gak sempat mancing mohon maaf Dari Northern Territory Cacau kita ke Victoria Selamat siang kita masih di jalan nih Dari kemarin Masih di jalan bos Kita nikmatilah pemandangan kami ini Kalau di jalan-jalan Australia ini Kalau kita di highway ya Kita lihat ini ada truk-truk besar seperti ini Nah ini mungkin truk mengangkat binatang, sapi atau babi atau apa saya kurang tahu Iya binatang tapi gak tahu apa itu tadi Bikin kambing atau domba Nah yang ini Ini apa? Bulldozer ya Bulldozer ya Mobil akan berat ya Ya beginilah kita Dalam perjalanan Jadi semuanya perjalanan ini Kalau kita hitung Kemarin 9 jam sampai Kambera Ini tambah 7 jam Jadi ya kurang lebih Oh sakti Kurang lebih 16 jam 16 jam Tuh, lihat kan udah merah putih semuanya Sekolahnya Tapi kita gak boleh Filming Tapi ada yang saya suka banget disini Hari Indonesia Di semua anak-anak ini Buat poster yang cantik-cantik banget Ya Nih Lihat Tuh Indonesia Natural Beauty Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tuh Keindahan alam Indonesia Tuh Ada yang Hari Kemerdekaan Jadi ini Luar biasa Kalau kita move back Tuh Posternya Sampai Sampai Kesini Sampai kesana juga Luar biasa Dan Disana juga Semua anak-anak disini Dan guru juga Ya Pakai baju merah Baju putih Dan ada juga yang pakai Baju batik Jadi keren banget hari ini Karena ini hari Indonesia Dan ini hanya kelas 1 Dan PK saja Bayangin ya Semua sekolah Mungkin ada 600-700 anak Hari ini merayakan hari Indonesia Dan Dari semua latar belakang negara Ini ada disini Anak-anak yang lahir di Australia Kita bilang lah ini semua orang Australia Tuh anak-anak lagi seneng banget Lihat Ibu Alfira Nari topeng Karena ini salah satu show kita ini Ya Beginilah Kegilaan kita Ya Jadi Sudah Untuk menuju sekolah ini Merayakan hari Indonesia Dan Merayakan keberagaman Indonesia Di sekolah yang luar biasa ini Butuh waktu 16 jam Bos Naik mobil dari rumah saya Nah Kenapa alasannya kita naik mobil Karena memang itu Sangat menghemat piaya Ya Karena kalau udah sampai ke Melbourne Kita gak perlu sewa mobil Karena sewa mobil gak cukup mahal Dan kita disini Bakal berada mungkin satu minggu Jadi lumayan banyak Tuh ada bubos Yang jalan-jalan Iya Walaupun capek Capeknya hilang Karena memang inilah Pekerjaan kita Dan kita menikmati Dan kita bangga banget Dan bahagia banget Energinya datang Kalau lihat anak-anak Australia itu Antusias Melihat kesenian Indonesia Berbicara bahasa Indonesia Yah Kita mau sarapan dulu Karena kita punya waktu 30 menit Check out Lapar Lapar banget Belum sarapan lagi Dari pagi Cuman kena teh panas Ibu Ibu Boleh tahu siapa namanya Nama saya Sasha Lai Shasha Ibu Shasha Ibu Shasha Dimana belajar bahasa Indonesia Di sekolah dasar Sekolah atas Di Universitas Monash Wow Universitas di Jogja UGM Oh wow Dan Oh yeah Hebat Saya anak acicis Wow Ini satu geng Tapi Tapi ibu Ibu bukan guru bahasa Indonesia Ibu guru bahasa Indonesia Apa bukan Iya dulu Tapi tahun ini Saya mengajar kelas 6 Sekarang sudah menjadi guru kelas Wow Hebat ibu ini Saya mengajar Bahasa Indonesia Di sekolah Berik Oke jadi Guru bahasa Indonesia Sekarang menjadi guru kelas Ibu Kan ibu belajar dari SD Sejak Umur saya 10 tahun Umur 10 tahun Nah Ibu Ada kata-kata yang ibu Ingat terus gak waktu SD Dari SD sampai sekarang Menjadi kata-kata favorit Saya masih ingat lagu Dari SD Dari SD itu Ayo mama Jangan mama marah beta Ingat Ingat Itu lagu Ayo mama Jangan mama marah beta Dia cuma cuma Cina tium beta Sejak kelas 5 Wow Bu sasa luar biasa Dari kelas 5 SD Ingat sampai sekarang Wow Ekspresi luar biasa Bu Kalau boleh tahu Kenapa ibu pindah jadi guru kelas Ehm 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 Mungkin 10 minggu yang lalu Oke Iya Tapi kenapa Kenapa Ehm Karena mau membuat hubungan Dengan anak-anak Yang lebih Bagus ya Lebih Kuat Tidak waktu bersama-sama di kelas Beri Wah iya benar-benar Karena kalau guru bahasa Indonesia Satu minggu satu kali Di sekolah atas Di beri Tiga kali seminggu Ehm Tapi masih itu Kurang Kurang Masih kurang Halo Dadah Dadah Tapi kalau di guru kelas Setiap hari Jadi ada hubungan yang lebih baik Dengan murid Oh oke Alasan yang cukup masuk akal Bu Maka Ibu sasa Apa yang ibu rindu Tentang Indonesia Semuanya Tapi mungkin Bukan cuacanya Karena Kadang-kadang terlalu panas Untuk ibu Iya Tapi tahun yang lalu Saya ke flores Dan disana Oh cuacanya Tidak panas Tapi tidak dingin Itu hebat Ibu makasih banyak Ini hari Indonesia Kita cek ya Pakaiannya ibu sasa Tuh Lihat tuh Tuh Kita lihat ibu sasa Dengan pakaian Indonesianya yang luar biasa Cantik banget bu Bu makasih banyak ya Terima kasih Makasih Bu Udah berapa lama Jadi guru disini 6,5 tahun 6,5 tahun Dan guru kelas ya Nah Tapi boleh tahu gak Background latar belakang Ibu Orang Malaysia Ibu orang Malaysia Bapak orang Malaysia Atau dua-dua orang Malaysia Oke Tapi lahir sudah di Australia Oke Makasih banyak ya ibu Dan guru kelas berapa Kelas 5 Kelas 5 Ini guru kelas 5 ini Berapa orang yang bisa bahasa Indonesia disini 5,6 orang Guru yang bisa bahasa Indonesia Tapi yang guru bahasa Indonesia berapa orang Jadi yang ngajar bahasa Indonesia Satu Bu Gladis Dan yang lain Guru kelas Guru kelas biasa Oke deh Kalau muridnya berapa orang bu 620 620 bos Oke lah Makasih banyak ya bu Banyak banget Dan kita makan siangnya ini bos Bukan makan siang ini Ini mempi paginya Dengan martabak Luar bioskop Dan teh Cantik banget guys Nah Nah ini salah satu ornamen yang luar biasa ya Saya lihat Coba lihat Kawan-kawannya Nah ini di kelas Salah satu kelas Saya lihat Dan lihat itu Indonesia Di mana-mana Cantik banget Luar biasa Nah kita lihat nih Anak-anak Ikut Lomba Pacu karung Ya asik banget Mereka Mereka Cukup Antusias Walaupun jatuh Dan berenang Nah Jadi perayaan Meminum siang ini Banyak sekali Kegiatan Ada Lutangkis Ada Pacu karung Ada Wah Pokoknya banyak Bisa Cek aja Satu-satunya Saya bisa membayangkan ya Gurunya itu luar biasa Karena dia harus Mengorganis Enam ratus Lima puluh Ber enam ratusan Murid Dan Cuman satu orang Guru bahasa Indonesia Jadi Pasti dia sibuk banget Mungkin kita Kita cuman Say hi Dan dia Halo Makasih Selamat datang Dan dia Karena memang Gila banget Sibuk banget Tapi nanti Mudah-mudahan Kita jumpa Di Langkah Kita lihat lah Wow Sate ayam Sate ayam Ada tahu Telar Waduh Waduh Krupu Boleh ngintip dikit ya Ada nasi kuning Wow Sate ayam Ini untuk sekolah Ini untuk sekolah Ini untuk sekolah nih Wow Wow Dan ada disini juga Wow Dua meja Bu Ini Ibu Nora Yang masak semua Bu Makasih banyak Eh Ibu Nora Dari mana Singapura Orang Singapura Lih Gasyet banget Ini yang masak nih Pokoknya Hari Indonesia Ada Ibu Gladys Disitu Foto Dibuat apa Ibu Nora Mau bikin teh tarik Waduh Lengkap lah Indonesia Ada Jadi ini adalah teh sweet Yes Sangat populer Untuk Singapura Dan Malaysia Ya kan Ini teh tarik Bos Sudah berapa lama Di Australia Lahir disini Atau Oke Baru 6 tahun Baru 6 tahun Tapi Ibu menjadi guru apa Disini Oh saya Saya menjadi Menjaga Anak-anak yang Yang ada Yang special Oh jadi Ibu Seperti guru Asisten guru ya Iya Asisten guru Yang jaga Anak-anak yang ada Punya kebutuhan khusus Iya Ah Kedua yang Lajuk Oke Bu Kalau saya boleh tahu Kalau Ibu menjadi Asisten guru Atau di library Ibu harus Apa Harus bisa sarjana Atau enggak Harus sarjana di Australia Oh enggak usah Ada course-nya Tapi course-nya di Australia Berapa lama Oh 8 bulan Oh jadi seperti D1 lah ya Ya D1 1 year Oh and then nanti Baru bisa Di Menjadi asisten guru Oke makasih banyak ya Bu Ini enggak Bu Lihat tuh Teh tarik Bu Nora Dan Bu Nora Orang Singapura Yang masak Sate ayam Yang enak Makasih ya Bu Ini gado-gado Sama Sate ayam Dibuat Ibu Nora Sampai nanti Ini enak sekali Jadi merayakan Indonesia itu Ada orang Singapura Ada orang Malaysia Ada orang Ibu ini dari Sri Lanka You originally from Sri Lanka Jadi Semuanya Merayakan Indonesia Gitu Itu yang luar biasa Makanan saya udah habis Makanan beliau juga sudah habis Nah ini Bapak Kepala Sekolah What's your name sir? My name is George Perrin George Perrin How is the food? Anak Entak sekali Nah Lihat ini Pak George Dia pakai Blankone Ini Blankone Jawa Lihat dia Dipakai Pak Where do you get this beautiful Head from Jawa? We had visitors From Indonesia A school that came to visit And this was their gift To me Oh wow They've asked me to always Wear it on special occasions Jadi ada tamu dari Indonesia Yang ngasih hadiah Ketopi dan Blankone Kamu harus pakai untuk acara-acara spesial And I can see you're Dasi Pak You're Thai I have my Thai My Batik Thai Batik Dari Batik Keren banget Nah ini Kepala Sekolah Pak George Thank you so much for supporting Indonesian language in your school We love our Indonesian language program We love having visitors like yourself Come and pass on their culture to our students Thank you so much Thank you so much Pak Terima kasih Saya mau nanya Gimana makanannya Bu? Oh makanannya enak sekali Ibu makan apa aja tadi? Makan sate Sate Masi kuning Keruput Dan martebak Luar biasa Makasih ya Bu Terima kasih Ibu dari mana? Dari Jakarta Orang Jakarta? Namanya siapa? Grace Namanya Grace Ibu Grace Ibu Grace Ini bekerja disini sebagai apa? Sebagai guru kelas 2 Oh jadi ibu guru kelas ya? Oh luar biasa Masak apa hari ini Bu? Martabak Oh ini yang masak martabak Ini Ibu Grace Ini luar biasa Bu nanti kita ngobrol lagi ya Makasih Bu Nora Waduh ini luar biasa Kita cek lah makanannya Ini martabak Jakarta ya? Lihat ini Angin berembus Di 3 bendera Ada Australia Ada Virgin Dan Torres Strait Islander Nah Layar besar sekali Peringatan hari Indonesia Dan Lihat Di sana Ada bendera Indonesia Di sana ruang bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia belajarnya di ruangan ini bu jadi murid-murid datang ke ruangan ini ya Oh jadi disinilah lomba-lomba itu tapi luar biasa bu dua tuh lihat ini bu Gladys nasi aja enggak sempat makan dia ini udah jam tiga dia ngurus ibu belum makan ya Indonesia Indonesia luar biasa bos nah ada yang tulis ini Indonesian flag bendera Indonesia gitu pakai tambah senyum gitu jadi cukup luar biasa bosnya siapa dulu nama lengkap atau enggak nama biasa aja nama biasa meldine meldine pratiwi meldine pratiwi bu meldine asalnya dari mana dari Indonesia Jakarta orang Jakarta ya nah Bu sudah berapa lama di Australia eh saya di Australia dari 2016 Wow berarti udah delapan tahun Australia ngapain buat universitas jadi kuliah di sini nah kuliahnya apa kuliah saya education dan oke Oh jadi art ini apa sastra apa seni aku sastra soalnya oke dari psikologi sama kriminologi Oke jadi sastra jadi berarti pendidikan dan sastra dan bahasa ya kita oke nah kemudian setelah tamat kuliah langsung jadi guru eh tahun 2020 saya lulus sekolah Oke habis itu saya balik ke Indonesia sebentar Oke untuk keluarga saya habis itu baru 2021 dapat dapat kerja di sini di sekolah di sekolah Oh luar biasa Ibu ini Wow nah sekarang Ibu jadi guru apa guru kelas atau guru apa pertama kali saya di 2021 jadi guru bahasa Indonesia di sini selama dua tahun Oh di sekolah ini di sekolah ini Oh jadi Ibu pernah jadi guru bahasa Indonesia di sini oke dua tahun dan tahun ke-3 saya di kelas 4 jadi guru kelas jadi guru kelas terus ke tahun ini saya di Indonesia di kelas 5 Wow hebat banget nih satu-satu nih ketemu Bu Grace ini kayak kayak perasaan saya kayak di Indonesia karena kayak nggak pernah ketemu sekolah yang banyak banget orang Indonesia nya Ibu Madeline walaupun dia dari Malaysia tapi hatinya merah putih hatinya merah putih tuh dia pakai baju merah putih hari ini ya kan nah ini yang luar biasa eh Bu Grace Bu Grace eh memang dari Jakarta Indonesia juga kan iya nah datang ke Australia kapan pas aku tiga tahun Oh jadi udah cukup lama Bu Grace udah sama kayak lahir di Australia ya Nah Bu Grace kapan pertama kali mulai belajar bahasa Indonesia apakah di rumah atau di sekolah di rumah di rumah sama orang tua ya Nah kemudian memilih kuliahnya di jurusan apa di Monash Oh jadi sama Ibu Grace bisa jadi guru bahasa Indonesia apa enggak kira-kira berarti bisa ya secara langsung bisa lah kalau ada misalnya sekolah yang minta jadi guru bahasa Indonesia dia bisa langsung jadi guru bahasa Indonesia di sini keren 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 Ibu udah berapa lama ngajar di sini sekarang kelas berapa Bu tadi kelas dua luar biasa makasih Bu Grace ini kita tunggulah modelnya nih bintang utamanya nih kita mau wawancara nih Bu Gladys itu boleh Bu nah ini saya kasih kenal ke kawan-kawan Pak Moro Surali Bu Gladys nih Bu saya pernah interview beliau dan di video saya Ibu Gladys udah nonton interview itu dibully habis-habis bener nggak Bu Nek Nek saya harus minta maaf sama Bu Gladys tapi memang begitulah nasib kita Bu Gladys orang kan enggak tahu orang hanya melihat satu video dan saat itu enggak tahu ya Bu Gladys itu dia waktu saya interview dia ngomongin pakai bahasa Inggris saya paham banget kenapa dia ngomong bahasa Inggris karena di sekolah itu dia satu-satunya orang Indonesia dan dia satu-satunya orang Indonesia yang mengajar bahasa Indonesia enggak ada lagi kan orang lain akhirnya karena Bu Gladys sedikit ngomong bahasa Inggris sedikit bahasa Indonesia di komennya Alhamdulillah hancur sampai sampai ini saya buat klarifikasi saya komen dan saya pin komennya Tolok jangan di ini karena begini tapi kita lihatlah hari ini saya mau tanya Bu Gladys hari ini merayakan hari Indonesia kegiatannya apa aja Bu jadi kita ada kegiatan di dalam kelas kegiatan di luar kelas terus di kelas kita ada membuat batik Oke ya ya terus habis itu ada makan kerupuk lomba makan kerupuk lomba berdansa balon Oh nari pakai balon itu di tengah atau di belakang Wow keren terus ada apa lagi ada bener bovena dan botol Oh yang masukin itu ya mancing botol ya ada sendok dan Oh sama kelereng balap kelereng ya 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 terus yang di luar kita ada ambakiak terus ada tarik tambang karung Oh balap karung karung sama tarik tambang jika semua bulu tangkis sama semak bola juga itu sendiri di organisme atau aku dibantu dibantu tapi yang tanggung jawab siapa kalau gagal ya kalau sukses semua bener-bener nah makanya Bu Gladys ketika diinterview dia lupa bahasa Indonesia karena banyak kali yang dipikir Nah tadi udah pulang sekolah Bu jam tiga dia belum makan saya masih lihat makanannya di meja di ruangannya itu dan karena ya itulah kalau jadi guru intensitasnya kan luar biasa Nah Bu Ibu kapan benda ke sekolah ini karena terakhir waktu saya wawancara Ibu di sekolah yang lain tahun ini jadi tahun ini ya berapa lama untuk mengapalah ya meng-organize acara Hari Indonesia di sekolah kita mulai dari dua minggu yang lalu kira-kira dari sebelumnya juga udah mulai udah mulai planning ya keuangannya aku juga sempat ngobrol sama Grace karena mereka karena tahun ini kan pertama kali aku belum pernah organize di sekolah yang sebelumnya juga nggak pernah Oh jadi sekolah ini aja yang pernah jadi iya makanya pas aku lihat dokumen tuh semuanya banyak sekali harus di organize enam like I got this is my myself jadi aku harus minta minta banyak tolong sama yang lain bener ya am and then pas sambil organize ini kita juga ada yang lain ada acara-acara lain kita ada speaking competition Oke itu bahasa Indonesia ya sayang baralisan ya Oke 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 persatuan guru-guru di Victoria provinsi Oh jadi tadi aku ada anak-anak yang menang kompetisi Oh puisinya Oke Oke luar bioskop nih sekolah kayak modal begini sibuknya dan harus-urus ini terus itu kan semuanya terjadinya hampir bersamaan iyalah apalagi kan 17 Agustus semuanya acara Indonesia nyedotnya ke situ aja Bu Gladys makasih banyak informasinya dan mudah-mudahan penonton Pak Australia yang nonton video Pak emur waktu bu Gladys di interview yang dulu tahu bahwasannya memang bu Gladys ini tidak hanya merah putih luarnya tapi dalamnya juga merah putih hari ini dengan batik yang begitu cantik ya kan dia begitu ya tapi intensitas kan jantungan juga kan setiap event harus dilihat kan Nah tadi ibu fokusnya dimana tadi maksudnya kan saya kan di hall ada nari nah Ibu dimana nih Ibu tadi dimana fokusnya di kelas saya Oh jadi ada kegiatan apa di kelasnya di kelas saya kan Bu Gladys sudah dibikin penak botol makan kerupuk semua itu kan di dalam kelas Oh di kelasnya ibu Oh wow di kelas masing-masing nah di ibu Gladys apa tadi ibu-ibu di luar Oh ini dimana-mana nih bos nah ibu Grace dimana ibu Grace tapi apa kegiatan di kelasnya apa tadi Oke Oke jadi di semua kelas ada kegiatan yang yang sama ya ada main congkla juga enggak di kelasnya tadi ada congkla olimpiade tapi buat lancar Oh jadi pas makan siang itu ada olimpiade congkla luar biasa abu-ibu ini namanya siapa bu apa-apa baik-baik saja ibu namanya aduh bu namanya siapa nama saya bu khotrol bu ibu guru apa bagus sekali nah ibu guru apa guru oh asisten kepala sekolah dimana belajar bahasa Indonesia dimana tahu bahasa Indonesia ya di sekolah ini ya oke oke Bu Gladys bukertiwi bu John selamat pagi anak-anak selamat pagi laki-laki jadi ini ini luar biasa ini ibu ini dia belajar secara alami mendengar dari ibu Grace mendengar dari ibu ibu Gladys bahasa Indonesia dan dia menangkap uh how many word do you know in Indonesia selamat pagi selamat sore selamat siang sampai jumpa ya terima kasih sampai jumpa apa kabar baik-baik saja bagus sekali dan biru biru warna biru dan 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 ya tell me number one satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh oh hebat luar biasa Bu ini ini kan luar biasa bosannya ada orang Indonesia disini ada orang Indonesia ada ibu dan ada ibu ini sangat menginspirasi orang lain yang bukan orang Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dan beliau adalah asisten kepala sekolah disini luar biasa saya sudah saya sudah wawancara beliau sudah sudah wawancara i i i already interview you i said you already interview you that is exactly and and you know what hopefully one million views one million views at least one million one and a half million wow luar biasa hari ini wow seneng banget terima kasih ibu Grace terima kasih ibu Madeline terima kasih ibu Gladys terima kasih bapak kepala sekolah yang baik hati terima kasih terima kasih saksikan terus pakmu Australia sampai jumpa terima kasih terima kasih